Raya-raya semua kayaknya nih, aku ingin beli mobil semua sekarang, jadi susah. Jadi akhirnya unitnya udah ada, terus dibilang shout out, akhirnya aku ambil alih buat kado dia aja. Miki, bisa dikatakan kayak... Ya, Udi, ya, Miki. Ya, Miki, kemarin suami kan habis orang tahu, kayaknya di serba-serba di mana-mana. Ya, Alhamdulillah, kemarin perayaan hari ulang tahun suami aku yang ke-31, terus karena ulang tahunnya tepat jatuh dari Senin, tanggal 31 Mei, bingung acaranya mau ngapain, mau di mana kan. Karena biasanya kan paling gampang weekend, cuman yaudahlah, ikutin yang channel-nya juga kan, Bang Weni juga pernah di ulang tahunnya kayak gitu. Jadi yaudahlah, gitu aja di situ, coba kalau sama teman-teman tim buat bikin acara surprise. Yang spesial, nah. Yang spesial, yang spesial karena dia nggak tahu sama sekali. Terus dia juga nggak tahu kalau papanya kan dinas luar kata terus ada juga, gitu. Terus teman-teman semua ada, orang tau aku juga ada. Dia nggak nyangka di hari Senin, aku cuman bilang, aku mau makan siang keluar, yuk, gitu. Karena aku bilang, nanti perayaan kamu di weekend aja ya. Ternyata dia kaget banget kalau itu tuh perairan tahun dia surprise. Mungkin kandonya apa sih? Iya, dan ternyata dia belum pernah. Dia bilang kayak, dia seneng banget kan, nggak bentuk cintin untuk giginya tuh. Kata gue, ya, serpanjang video, kata gue, ini seneng mula orang. Terus dia bilang, karena ternyata dia waktu kecil, dia kan tinggal di Bukit Tinggi. Dia bilang, aku dari dulu tuh pengen banget. Karena kan di Bukit Tinggi dulu nggak ada fast food itu, gitu. Jadi nggak ada ke HMC. Terus pas tahu kaget, tapi seneng kata dia. Oh berarti alhamdulillah kesampaian. Kamu nggak siapa, Ki? Hah? Kamu nggak siapa? Aku masih cinta yang begitu besar. Mobil ya, Ki. Iya, katanya hadinya mobil, Ki. Katanya, katanya. Apa bener, Ki Ki, ngomongin milih mobil buat jadi hadiah? Karena emang kebetulan dia pengen ganti waktu itu. Dia udah ngobong-ngobong, jadi dia sebenernya udah DDP. DDP ke showroom ini, terus aku sabotase. Jadi aku bilang, Mbak, bilang ya, udah sold out, jangan beli orang. Biar dia kecewa, karena kan mobilnya lu inden. Selain kan kita kalau mau beli mobil nggak kayak beli kacang. Terus apa-apa, Indonesia kaya-raya semua kayaknya nih. Pernyata beli mobil semua sekarang, jadi susah. Jadi akhirnya unitnya udah ada, terus dibilang sold out. Akhirnya aku ambil alih buat kado dia aja. Ki, bisa dikatakan kayak... Nggak nih, bisa nih dia nih. Kayak semacam shawmi juga, kayaknya sayang gue. Amin, ambil ngga Allah. Ini juga memberikan kasih sayang juga shawmi. Ngomongan gimana? Wah, kalau soal ngomongan dari awal kita sebelum nikah, kita udah ngobrolin ini gitu kan. Kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk. Jadi kita santai aja. Mau dikasihnya Allah percayanya kapan, mau sekarang, mau besok, mau setahun depan. Kita udah enjoy. Karena kan yang paling penting kebahagiaan kita berdua. Kalau kita udah bahagia, kapanpun dikasih ngomongan, kita siap. Sudah mulai konsultasi ke dokter, nggak sih? Kalau konsultasi sih belum yang kayak emang, wah pokoknya kita mau jadikan dia bulan depan. Harus cewek-cewek kan berarti kan udah niat. Kalau kita sih belum sampai tahap itu. Kalau ke dokter Gizi, aku selalu jalanin dokter Gizi. Karena buat kesehatan aku juga. Gitu, teman. Kalau untuk khusus promilnya, belum. Kan jaga-jaga makanan biasanya, kan? Kalau makan, loh. Jaga, enggak sih. Aku mah masih apa-apa jadi makan. Yang penting, yang penting bahagia aja lah. Itu yang paling pentingnya. Dan terus berusaha untuk produksi aja tiap, tiap, kalau bisa. Iya, diputusnya lu puas-puasin dulu. Iya, laki gua naik banget. Apa? Cepet pengen turunnya berat badan. Kalau kita fokusnya, yang penting kita harus olahraga. Masalah turunnya itu bonus. Tapi yang penting kita harus sehat. Jangan kebablasan. Karena kadang-kadang saking bahagianya, makan enak mulu, enggak ada pikiran, jadi kebablasan malah jadi sakit. Itu yang enggak mau kita dapat. Cuma kalau spesifikasi, menurun berapa kilo, iya sih enggak ya. Dia gimana pun aku cinta. Ini bentuk tubuh yang idealnya sekarang nih, atau kayak gimana? Siapa? Saya, apa dia? Saya? Kaka. Aku mah. Ini padana pendek kali ya, jadi mau biar kataku juga, tapi begini-gini aja, cabai-cabai juga, gitu. Kalian yang terasa ingin sih, aku pengen mengunggungan berbedaan hatinya, sedikit kemarin. Pengen deh. Kayaknya aku pengen itu deh, kayak artis-artis tuh sedot lemak kayaknya tuh. Cuma kayak takut gue, sakit gak sih itu? Ada yang lu pernah belum di sini? Tadi di headline nih, ini kita putusnya akan sedot lemak. Lu mah, beritanya apa, judulnya apa, lu? Tapi lagi suami kakak sosok yang susah ditebak gak sih, karena kan suka kasih surprise gitu, jangan melandang. Enggak juga, tapi ternyata dia tuh katanya, pas kemarin ke Facebook itu, dia sampai kayak ada curiga. Kok aku maksa banget? Alasannya mual lah. Aku mau pengen banget ya makan sup gitu, gitu. Kalau dia ngajep lah, kita jadinya ke restoran lain. Tapi ya, dia kayak, dia masih menduga-duga, ada apa nih, ada apa nih, tapi gak tau kalau akan seramai itu, dan seplipen itu pakai baju seragaman mukanya dia. Tapi agak ada momen yang, wah, enggak sih kayaknya, udah ya cukupnya, udahlah simpen duitnya aja. Tapi bisa dikatakan kayak, ulang tahun di Facebook itu, jadi kayak tren-trenan para selebritis juga, udah sih menurut aku gitu sih. Aku sih gak menyaksikan itu tren-trenan, cuman kayaknya orang pemikirannya sama. Wah, kayaknya biar gak ribet, di situ aja lah, gitu loh. Udah ada dekornya, udah ada MC-nya, udah ada acaranya, kayaknya. Bahkan aku juga baru-baru lihat tadi, TAYU ya, ulang tahun Ayah Ojak, di tempat yang, terus itu sama juga Facebooknya, gitu, cuman beda lokasi. Kayaknya, akhirnya orang mikirnya, ah, biar simpel aja, kita gak usah nyewa. Iko lagi, kayaknya kok di situ, udah sekalian, gitu. Berapa lama sih, kamu persiapan dulu, tanda marah? Amin seminggu. Amin seminggu, baru inget, ah, iya besi dulu, lantau nih, gitu, ngapain ya. Tapi kamu siapin sendiri apa? setengah sih, setengah tim kakiku, tim terbaik, gitu, mereka orang-orang yang bisa satu-satu semuanya, mudahkan apapun yang aku inginkan. Apa sih yang menjadi doa suami di hari ulang tahunnya, Pak? Ada di Youtube channel aku. Karena Masya Allah doanya dia, ternyata doanya buat kita berdoa, karena waktu itu dia bilang, apa sih doa kamu, harapan kamu, ya aku pengen kita berdoa sehat, gitu. Kita berdoa di keluarga sakitnya, mau dalam, ya, di hari ulang tahunnya dia, dia tidak melupakan aku, guys. Semoga itu berlangsung lama, mohon doanya juga, semoga di jauhkan dari pelakor-pelakor, ya. Agak sering di tengah hari. Selama tahun itu ada harapan sih, kayak pengen cepat dikasih ngomongan sama Tuhan, gitu, ada doa-doa apa, gitu. Ya, doanya biar aku dan Tuhan yang tahu. Ya, pasti doa yang baik, semua yang doa-doa temen haturkan buat keluarga, pasti doa juga aku haturkan buat suami dan keluarga. Oke, I love you. Terima kasih. Terima kasih.